Loli anak Nikita Mirzani mendadak beri klarifikasi minta maaf, akui lepas kontrol dan punya banyak masalah hidup Sebenarnya tidak ada yang benar tidak ada yang salah ya Orang tua menginginkan anaknya yang terbaik Dan si anak meminta haknya atau menginginkan kehidupan sendiri Karena saya lihat disini Loli benar-benar merindukan sosok mamanya, sosok adiknya Dan buat Loli kamu juga harus egonya juga harus direndahkan agar mama juga bisa nerima kan seperti itu Nah kalau dibilang siapa yang benar, siapa yang salah Bagaimanapun kalau kita berbicara masalah logika ya Dan cara membesarkan, cara mendidik, ya didikan Nik Mirzani juga cukup bagus ya Dikarenakan dia wanita, dia single parent, dia membesarkan anaknya, mencari makan, mencari uang, menjadi sukses Nah jadi si ibu ini benar untuk mendidik anaknya Tetapi si anak ini menginginkan caranya sendiri, jalannya sendiri gitu Demikian juga Loli juga harus menghargai ibunya, menghormati ibunya Jangan sampai mengatang-atang ibunya, jangan seputar ini dan itu tentunya itu juga kurang bagus Padahal yang namanya anak, kenapa anak ini terlahir di rahimnya Nikita Mirzani Itu merupakan kehendak Tuhan Nah kenapa terhadir di rahim Nikita Mirzani Itu merupakan tugas dan kewajiban Nikita Mirzani Agar anak ini bisa dididik lebih baik di jalan yang benar dan lain sebagainya Apakah yang namanya anak ini tidak pernah berbuat sebuah kesalahan? Banyak kesalahannya Karena anak ini masih penjajakan dalam kehidupannya Pengalamannya masih sedikit Sama lagi emosinya juga lampir Itu merupakan tugas dari kewajiban seorang orang tua Harus bisa mendidik anaknya menjadi lebih baik lagi Nah inilah yang harus intropeksi diri Nikita Mirzani Apakah kamu dalam mengidik anak? Katakanlah secara material memang tercukupi ya Tapi secara didika, secara etika, secara sopan santun Apakah kamu sudah memberikan contoh yang baik untuk lori? Nah ini yang perlu dipertanyakan Orang tua itu tidak boleh nyerah untuk mengasuh titipan Tuhan dengan dali apapun Soal sikap keras orang tua dengan maksud baik Ya emang semua orang tua normal tuh gak ada yang bermaksud jahat Cuman, poinnya disitu Masalah cara Pikirkan gimana caranya Maksud baik orang tua ini bisa sampai dan diterima dengan baik oleh anak Buat Laura, kalau emang lo gak bisa diatur ya terserah Lakukan aja semua yang bikin lo senang Tapi buktiin kalau lo emang mampu mandiri Bukan cuma benar lo yang misahin inang Indah lo dari rumah cowok lo Bucin sih boleh, tapi jangan numpang Jaga diri jangan sampai diketawain orang Karena ternyata lo gak lebih dari sekadar kecunda Ending anak broken home itu cuma dua Kalau gak kuat banget, ya hancur banget Tapi apapun nanti masa depan lo Jangan sampai anak lo ngalamin apa yang lo rasa yang sekarang Buat para emang Mendadak loli anak Nikita Mirzani minta maaf kepada masyarakat Karena belakangan sering ngamuk atau emosinya meledak Loli mengaku selama ini sering mendekam emosi Akibat banyaknya masalah hidup Salah satunya konflik dengan sang ibu kandung Nikita Mirzani Seperti diketahui bintang film nenek gayung mencoret nama Laura Mezani alias loli dari daftar ahli waris maupun kartu keluarga Hai semuanya, aku mau minta maaf Kalau kadang aku bikin kalian sebel, marah atau apapun itu Ada banyak banget perasaan yang aku pendam Dan gak bisa aku kasih tau ke kalian Ia menulis, permintaan maaf ini diunggah di Instagram Stories Senin waktu Indonesia Loli mengaku bukan manusia sempurna dan hidupnya lagi banyak masalah hingga lepas kontrol Jadi kadang aku kelepas kontrol dan marah-marah di sosial media yang seharusnya tidak aku lakuin Aku bukan manusia yang sempurna dan aku mempunyai banyak kerintangan, cobaan dan masalah hidup aku Loli menyambung Jauh dilubuk hati, ia ingin berbagi cerita dengan publik Namun status sebagai anak Nikita Mezani Kerap menempatkan loli di bawah lampu sorot hingga kebanjiran opini publik Status sebagai anak artis kondang Membuat loli mau tidak mau membedakan mana urusan yang bisa dipamerkan ke publik Dan mana yang mesti dilabeli privasi Ini tidak mudah baginya Aku cerita-cerita yang pengen banget aku kasih tau ke kalian semuanya Biar kalian tau apa yang aku rasain dan alamin selama aku hidup di dunia ini Tapi gak bisa karena menurutku itu privasi dan cukup aku simpan sendiri Akunya Kini, loli menyadari bahwa ia tidak bisa memuaskan semua pihak Loli juga tak bisa memaksa orang lain menyukainya Yang bisa dilakukan kini hanya minta maaf ke publik Aku tidak pernah memaksa kalian untuk menyukai aku Karena itu hak kalian masing-masing Mau menyukai atau membenci Sekali lagi maafin aku ya Semuanya Loli menyudahi Nikita Mezani kini dinasehati ustadz soal pertikaiannya dengan loli Begini reaksi Nikita Mezani saat dinasehati ustadz soal pertikaiannya dengan loli Apakah Nikita Mezani bakal memaafkan loli? Belakangan ini Nama Nikita Mezani sedang ramai diperbincangkan publik Hal ini terkait dengan perseteruannya dengan sang poteri loli Bahkan Perseteruan Nikita Mezani dengan anak kandungnya sendiri Loli masih terus bergulir Baru-baru ini Nikita Mezani kembali jadi sorotan usai dinasehati ustadz soal pertikaiannya dengan loli Reaksi Nikita Mezani langsung jadi sorotan gegara hal ini Penasaran? Hal itu bisa dilihat melalui akun Instagram Ad Lambe Gossip Jumat Cueknya Nikita Mezani dapat ucapan selamat ulang tahun dari loli Tak mau berhubungan lagi Pada video tersebut seorang ustadz menyinggung soal perseteruan Nikita Mezani dan sang anak gadis loli Ustadz Samsudin mengajukan pertanyaan mengenai perselisihan yang terjadi Antara dirinya dan Laura Mezani Mawardi atau loli Dalam beberapa bulan terakhir Dikatakan oleh mantan istri di polatif ini bahwa loli belum menunjukkan perubahan Ia menyampaikan bahwa putri sulunya cenderung lebih memilih kebebasan dan menolak untuk dibatasi Nikita Mezani menyatakan bahwa ia hanya menginginkan yang terbaik untuk loli Yang dia inginkan adalah kebebasan padahal orang tuanya ingin yang terbaik untuk anaknya Gitu kan ya mudah-mudahan nanti ketika dia sudah dewasa Mengerti akan artinya dunia dan kehidupan Dia akan tahu bahwa oh ternyata yang dilakuin Mimi itu benar ya Baik untuk masa depannya Ungkap Nikita Mezani Menanggapi jawaban tersebut ustadz Samsudin langsung balik bertanya Berarti kalau dia sudah dewasa nanti dan mau kembali boleh Tanya ustadz Sam Mendengar hal itu Nikita Mezani diam agak lama Hingga setelah sesaatnya mata ibu tiga anak itu mulai berkaca-kaca Kalau dia sudah sadar nanti dia katakan Subhanallah ternyata saya yang salah di depan Mimi ini Saya harus minta maaf sama Mimi Boleh berarti Tanya ustadz lagi Lalu ustadz kembali bertanya Sembari yakin dalam hati Nikita menyimpan maaf untuk loli Di surat memang sudah keluar dari kartu keluarga keluar tapi antara darah tidak pernah ada yang namanya bekas anak Tidak ada namanya bekas orang tua Sambungnya Biar nanti waktu saja deh pak ustadz jawab Nikita Mirzani sambil mewek Walaupun tidak mau memaafkan loli Ustadz Samsudin memuji kesabaran Nikita Mirzani dalam menerima takdir Masya Allah tabarakallah ketika seseorang ditanya dan jawabannya seperti itu Sebenarnya ada kata ia di dalam hatinya Namun sakitnya masih begitu besar Bungkasnya di hadapan Nikita Mirzani 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 Bungkasnya di hadapan Nikita Mirzani